Halo Sobat Louis, bertemu lagi dengan Yudi, buka nama Suli, tapi sekian dari Yu-Gi-Oh! Delius Indonesia dan disini ada beberapa update dari kartu Yu-Gi-Oh! Sebenarnya ini update-nya dari kemarin, tapi Yudi baru sempat melihat hari ini tadi sih di Discord sudah sempat ada yang ngobrolin tentang ini sih ya, di server Yu-Gi-Oh! Delius Indonesia tapi Yudi belum melihat isinya apa, jadi kita lihat bareng-bareng jadi ini tuh Yudi rekaman di tanggal 23, mungkin nanti Sobat Louis bakal lihat video ini di tanggal 24 kali ya oke, kita lihat aja, ini adalah kartu baru, oh danger ternyata namanya adalah Danger Ogopogo, level 8 Dark Sea Servant Efek Monster oh level 8-nya ada 3 biji dari sekarang ya, attack 1400 dan defense 3000 efeknya ini standar ya, yang dari sini sampai sini jadi semua monster Danger tuh punya efek yang sepertinya jadi pelatkan ke tangan lawan pilih salah satu kartu di tangan, random kalau kartu yang dipilih oleh lawan itu bukan si Captain yang tunjukin kartu ini tuh bakal di Special Summon, selain itu berarti bakal ke Discard ya nah, tapi di sini kita lihat aja efek ketika si Ogopogo ini terdiscard dia itu bisa kirimkan satu Danger Card dari deck ke graveyard ke Choli Danger Ogopogo hanya bisa menggunakan efek yang kedua ini sekali pergihiran oke, jadi di sini tuh bisa jadi ini adalah bukan bisa jadi, ini adalah bener-bener of foolish burial plus foolish burial good untuk danger khusus jadi, seenggaknya kalau misalnya solusi tuh punya kayak Cupacabra gitu di tangan ya danger Cupacabra, itu seenggaknya nanti punya target untuk bisa di Special Summon dan seandainya ternyata nanti si Cupacabra itu terdiscard oke ya, cukup baik ya, cuman gak tau nanti bisa diupdate atau gak ya karena ini adalah level 8 ke level 7, aduh seneng banget kayaknya dan next juga ada beberapa kartu lagi nih dari Savage Strike juga versi TCG jadi nanti ada beberapa kartu yang khusus itu ada di Savage Strike versi TCG doang dan yang pertama oh ini yang tadi ya, Ogopogo tapi sebelum ada gambar kartunya, nanti mungkin jadi bakal cari di internet kalian nanti kalau ada, nanti ditampilin di sebelah sini kalau gak ada yaudah nanti mungkin bakal cuma putih doang kita lihat, next oh ada Kaiju Super Anti Kaiju War Machine, Mecha Thunder King oke, jadi Thunder King juga dapet versi Mecha ini adalah level 9, Light Machine, efek monster attack 2200 dan defense 2100 oh gak tanya-tanya ya, gak kayak Mecha Dukuran oke, efeknya saat main phase, ini adalah quick efek bisa discard kartu ini dari ini satu Kaiju monster yang sebudis mengendalikan dan dimiliki oleh lawan kemudian bisa special summon satu monster dari graveyard hanya bisa mengendalikan satu Kaiju monster aja kartu ini akan kebal dengan efek dari kartu Kaiju lainnya dan tidak bisa hancur lewat battle dengan Kaiju monster dan saat end phase, jika kartu dari graveyard bisa special summon kartu ini hanya bisa menggunakan efek Super Kaiju War Machine Mecha Thunder King sekali per duel oke, jadi efek yang special summon dari graveyard ini efeknya sebenarnya itu hanya bisa digunakan sekali aja per duel jadi sebenarnya untuk panggil si Mecha Thunder King ini gak perlu Kaiju aja, tinggal kirimin aja ke graveyard karena end phase itu dapat monster gratis dengan attack 2200, defense 2100 dan ini level 9, jadi enak banget ya buat kalimatis atau mungkin bisa juga nanti dipakai buat si itu, World Regal ya nanti ya kalau si Dark Neostrom itu sudah muncul di DCG oke, tapi ini bisa dibilang benar-benar anti Kaiju ya karena disini tuh monster Kaijunya harus ada di flood so badulis tapi monster Kaijunya itu harus awalnya ada di deck lawan karena itu istilahnya adalah own ya sebenarnya dia lebih suka istilah possess ya karena memang di google itu istilahnya kan kalau gak possess ya control jadi biar gak akan cukup tapi disini own ini adalah sama dengan possess jadi harus di awalnya itu dimiliki sama lawan jadi kalau Kaiju sendiri gak bisa gitu ya di Venice Kaiju ini jadi harus Kaijunya milik lawan tapi ada di field so badulis jadi kalau monster seburus itu kena inject Kaiju itu bisa disingkirin dengan si Mecha Thunder King ini dan apalagi kalau misal seburus itu gak punya eh ada satu monster gitu di graveyard ya berarti seburus itu bisa discard kartu ini terus bisa langsung special summon kartu ini juga karena disini tuh tulisannya den ya kalau and if you do berarti nanti seburus gak bisa manggil si Mecha Thunder King ini yang terdiscard dari tangan tapi karena den asalkan ada satu monster di graveyard monster yang bisa dipanggil dengan cara apapun namanya ya seburus itu bisa manggil si Mecha Thunder King ini juga setelah didiscard dan next ini ada Time Thief Winder oh ini sepertinya adalah archetype baru ini kayaknya yang tadi sempat diomongin sama superdus yang ada di server discord juga di Indonesia nah ini adalah level 4 Dark Psychic Effect Monster attack 1800 dan defense 1300 bisa detest satu material dari access monster yang sudah dikenalkan special summon kartu ini dari tangan dan jika kartu ini dipanggil normal summon atau special summon tambahkan kartu Time Thief dari deck keli tangan kecuali dirinya sendiri hanya bisa menggunakan masing-masing efek dari kartu ini sekali berguna wow kayaknya ini bakal ada monster yang bener-bener mendukung soal access monster karena itu generis banget ya tapi mungkin juga nanti bakal ada access monster dari si Time Thief ini tuh nanti yudhi baca semuanya dulu ternyata ya karena di bawah ini juga ternyata adalah Time Thief nanti mungkin yudhi bakal kasih komennya setelah lihat semuanya kalian oke yang kedua ini adalah Time Thief bezel ship level 4 Dark Machine Effect Monster attack 1000 defense 2000 punya quick effect bisa korbankan kartu ini kemudian target satu Time Thief access monster yang sudah dikenalkan attach satu kartu dari graveyard lawan ke monster yang tadi seperti yang material jika kartu ini ada graveyard bisa detach satu material dari access monster yang sudah dikenalkan special element kartu ini tapi banish ketika melakukan feel hanya bisa menggunakan masing-masing efek dari kartu ini sekali bergiliran oke next apakah time lagi? ya betulnya Time Thief regulator dan level 4 Dark Machine Effect Monster attack 600 dan defense 200 jika sebelumnya tidak mengendalikan monster bisa korbankan kartu ini monster lain ini ya special element 2 Time Thief monster dengan nama yang berbeda dari deck dalam defense position kecuali drumnya sendiri ketika access monster yang sudah dikenalkan itu hancur karena battle ketika kartu ini ada graveyard bisa special summon kartu ini tapi bakal di banish ketika menelkan feel hanya bisa menggunakan masing-masing efek dari Time Thief regulator sekali bergiliran dan next ini Time Thief lagi namanya adalah Time Thief Redewer ini access rank 4 Dark Psychic Effect Monster attack 2400 dan defense 2000 materialnya 2 monster level 4 oh generic efeknya sekali bergiliran saat standby face bisa attach kartu dari paling atas deck lawan ke kartu ini sebagai material dan punya quick efek bisa detach sampai dengan 3 tipe yang berbeda dari kartu ini tipe kartu ini sepertinya kemudian aplikasikan efek berikut bergantung dengan kartu yang di-detach oh ya betul jadi kalau kartu yang di-detach adalah monster bisa banish kartu ini sampai nvsu kabur kalau spell card yang di-detach itu bisa draw 1 kartu kalau trap card yang di-detach itu bisa tempatkan 1 face up kartu yang lawan kendalikan ke atas deck mereka ke atas deck penggirannya ya sebenernya jadi kalau misal Soberdus itu nge kaiju lawan itu berarti nanti baliknya ke top deck Soberdus hanya bisa menggunakan efek yang ini dari si Time Thief Redewer ini sekali bergiliran dan nubuhnya masih Time Thief lagi ternyata ini adalah Time Thief Hack continuous spell card efeknya saat giliran ketika mereka di special summon Exist monster yang Soberdus kendalikan itu tidak bisa hancur karena efek kartu lawan dan juga lawan tidak dapat menarget mereka dengan efek kartu Soberdus itu bisa menarget 1 face up Exist monster yang Soberdus kendalikan bahkan melakukan 300 attack untuk setiap material yang sedang ter-attach sampai akhir giliran ini dan jika dilakukan dannya banyak banget ya dan juga materialnya itu dimiliki oleh lawan monster tersebut bisa menyerang secara langsung di giliran ini bahkan ketika kartu ini menilakan field hanya bisa menggunakan efek ini dari efek yang kedua maksudnya ya dari Time Thief Hack sekali bergiliran efek yang ini nih efek yang dari U sampai sini itu hanya bisa digunakan sekali bergiliran oke dan next juga ternyata Time Thief lagi ini adalah Time Thief Flyback Normal Trap Card target 1 Time Thief Exist monster yang Soberdus kendalikan attach 1 Time Thief kartu dari tangan atau deck oh sebagai material bisa banish kartu ini dari graveyard kemudian target 1 Time Thief Exist monster yang Soberdus kendalikan attach 1 kartu dari graveyard lawan sebagai material kalau hanya bisa menggunakan satu efek dari Time Thief Flyback pergiliran aja jadi kalau efek pertama itu dipakai efek kedua nggak bisa dipakai jadi efek keduanya itu harus dipakainya di giliran berikutnya kali ya dan next oh ini bukan Time Thief jadi lihat dulu ya review sebentar soal si archetype yang baru ini cukup menarik ya karena ada archetype yang bakal support untuk Exist monster dan disini Exist monsternya juga baru 1 rank 4 dan semua maksudnya itu level 4 jadi ini oke banget dan ini juga si Exist material itu kemungkinan bakal punya material yang nggak cuma monster bisa spell dan trap karena punya kemampuan untuk bisa nyolik kartu dari paling atas deck lawan tapi kayaknya si Time Thief ini juga bisa dikombinasikan dengan Phantom Knights karena Phantom Knights itu kan si trapnya itu bisa dianggap sebagai monster dan si quick spellnya itu si rank up magicnya itu kan dia bisa jadi Exist material juga ketika digunakan di misal seluruh itu manggil rank 3 yang dark gitu apapun gitu ya terus misal Exist materialnya itu abis tinggal aktifkan aja tuh si rank up magic dari Phantom Knights jadi nanti si Riduor ini bakal punya material yang merupakan spell dan juga monster tapi sepertinya lebih enak kalau materialnya itu adalah trap ya jadi nanti mungkin bisa pakai trapnya dari Phantom Knights jadi biar mudah apalagi si efek yang ini tuh dia nggak target ya nggak target nggak destroy jadi lebih sedikit kartu yang bakal resist sama si efek yang satu ini jadi ini cukup menarik ya nanti mungkin sebelum situ bisa coba ini sebelum juga bisa langsung melihat artworknya nanti di YGO Pro karena harusnya sih sudah terupdate ketika video ini yu di upload ke YouTube dan next itu mana tadi ya habis lain habis playback oh ini ada kartu Valkyrie oh ini yang kemarin ya kita skip aja oh kartu Valkyrie lagi ya oke ini adalah kartu Valkyrie lainnya yang muncul di Savage Strike namanya adalah Valkyrie 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 efek monster attack 1400 dan defense 1400 juga efeknya ketika main face sobre list bisa excavate kartu dari paling atas deck sejumlah dengan banyaknya monster Valkyrie lain yang sudah disengalikan jadi excavate tuh kayak cuman diperlihatkan gitu ya mirip-mirip sama reveal tapi beda istilah oke dan jika dilakukan tambahkan satu dari dan jika dilakukan tambahkan satu normal spell atau trap dari yang kartu kartu tadi ya ke tangan salah satunya itu ditambahin aja dan kirimkan sisanya ke graveyard bisa mail link juga sekaligus bisa mini search nah tapi kalau nggak ada normal spell atau trap diantaranya bakal kocok semua kartu yang dipelatkan tadi ke deck lagi ketika kartu ini hancur lewat battle dan terkirim ke graveyard special summon satu Valkyrie monster dari deck hanya bisa menggunakan masing-masing dari efek ini sekali pergiliran efek pertama ini oke banget ya karena bisa dibilang ini mirip kayak monsternya for hire rafalei rafalei itu kan juga punya efek sepertinya ya punya efek excavate terus nambahin kartu dari diantara yang excavate tersebut dan mirip ini juga karena rafalei juga bakal excavate sejumlah dengan monster for hire lainnya yang ada di guild sobelis kalau ini kan dia bisa excavate sejumlah dengan monster valkyrie lainnya yang sobelis mengalirkan tapi yang ditambahin itu hanya bisa spell atau trap aja kalau si rafalei kalau nggak salah bisa semua ya nanti silahkan di cek lagi udah lama jadi nggak pake for hire jadi ini oke banget ya apalagi punya efek tambah juga kalau misal hancur karena battle itu bisa manggil valkyrie apapun dari deck kita lihat lagi next ada final light ini adalah normal spell card bayar life point sejumlah seribu eh bukan sejumlah seribu kelipatan seribu kemudian target satu valkyrie monster dari graveyard yang berbeda nama untuk setiap seribu life point yang dikorbankan special summon monster 2000 atau kurang attack dari graveyard mereka sampai dengan sejumlah monster yang di special summon karena efek ini hanya bisa mengaktifkan satu final light pergiliran wow ini kayak soul charge tapi khusus untuk valkyrie apalagi disini tuh efek negatifnya tuh lawan itu special summon dan disini sih ini baru dibukaannya karena disini tuh tulisannya adalah up to number of monster used special summon by this effect artinya kalau seluruh itu gunakan si final light ini di giliran pertama di first turn gitu ya kalau seluruh itu di first turn tapi kan di graveyard tahun tuh kemungkinan belum ada monster ya biasanya sih kemungkinan monster nggak akan ada monster jadi seluruh itu bisa manggil monster valkyrie dengan senaknya dari graveyard tanpa harus membuat lawan itu bisa manggil monster mereka dari graveyard karena ya di first turn nggak ada kartu di graveyard gitu biasanya ya jadi ini oke banget sih final light ini apalagi juga nggak ada efek negatif seperti soul charge kalau soul charge itu kan battle phase itu nggak bisa digunakan jadi seluruh itu nggak bisa battle phase kalau pakai soul charge tapi kalau pakai final light ini seluruh itu tetap bisa melakukan battle phase wow ajaib sekali ya kartu valkyrie dan next ini ada apple of enlightenment normal trap card target kartu di graveyard lawan sejumlah dengan sampai dengan sejumlah monster valkyrie yang sebelum disembelikan banish kartu-kartu tersebut aduh jika set card ini itu meninggalkan field karena efek kartu lawan dan nantinya itu masuk ke graveyard atau terbanish bisa draw kartu sejumlah dengan monster valkyrie yang sebelum disembelikan plus 1 waduh jadi ini serba salah kalau misal aktif itu bisa danis kartu ini ya kartu harus monster di graveyard lawan dan kalau misal diilangin gitu ya sama field sama kartu lawan itu bakal dapat draw yang banyak banget jadi ini efeknya juga terpicu walaupun ke graveyard walaupun terpetenish jadi mending kalau misal sebelum itu lawan deck walkery terus lawan itu nge-set trap gitu ya laporannya nge-set back row nah itu mending dibalikin ke tangan aja atau balikin ke deck soalnya siapa tau nanti yang kehancur siapa tau nanti yang sebelum itu hancurin atau yang kebenis ternyata ini adalah si apple of enlightenment ini kayak banget dan oh itu kartu baru nya ya oh ini adalah kartu-kartu yang asalnya OCG eksklusif dan itu sebelumnya gak muncul di ini munculnya bukan di savage strike versi OCG munculnya di pack pack sebelumnya dan ini bakal muncul di savage strike versi TCG jadi ini adalah kartu-kartu yang di import ini sih ada trickster carobain subtitle guru ini legendary of the six samurai ini kayaknya legendary shadow of the six samurai ya itu yang asalnya dulu tuh OCG eksklusif ada shinobi necro ada side dash converter dan red rising dragon kayaknya ini wah ini oke banget ya buat shiranwi mayakashi ini si shinobi necro dan red rising dragon juga ini adalah kartu yang cukup oke ya untuk deck nya red dragon archvin apalagi cosplay itu menggunakan support resonator karena ini tuh memang sebagai penghubung banget ya antara resonator dan juga red dragon archvin biasanya ini wah ini sih rarity dari kartu-kartunya ya oke kita lihat aja update kartu berikutnya ada satu update kartu lagi dan ini adalah update dari malefic oke ini adalah malefic paradox gear jadi ternyata muncul monster baru juga untuk malefic oke kita lihat aja ya ini adalah level 1 dark machine efek monster bukan toner ternyata attack defense 0 hanya bisa menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama berikut sekali pergiliran eh bernama ini maksudnya efek pertamanya jika ada face up tilt spell yang ada di field bisa korbankan kartu ini spesial saman 1 malefic parallel gear dari deck kemudian tambahkan 1 malefic monster dari deck di tangan kecuali malefic parallel gear wadaw dan efek kedua jika sulis akan membanish monster untuk spesial saman malefic monster dari tangan menggunakan efeknya sendiri maksudnya ya bisa banish kartu ini dari field atau graveyard sebagai gantinya wow ini oke banget ajaib banget apalagi efek pertama dan guna itu bisa digunakan sekali pergiliran masing-masing dan efek pertamanya itu bisa membuat sulis itu gampang banget untuk manggil malefic paradox dragon yang sinkro monster itu lalu jadi sulis tinggal panggil aja si malefic paradox gear ini terus tinggal korbanin aja untuk manggil malefic parallel gear ini itu adalah tuner monster satu-satunya dari malefic untuk saat ini dan sulis itu tinggal namain aja monster malefic yang atau 8 misal kayak malefic stardust atau kayak malefic blue eyes dan si malefic parallel gear ini tuh punya efek bisa sinkro sama bukan bisa jadi si malefic parallel gear ini tuh hanya bisa digunakan sebagai sinkro material untuk monster malefic dan juga si materialnya juga harus dari tangan salah satu lainnya jadi ya sama aja kayak si malefic parallel gear ini level 2 sulis itu punya malefic monster level 8 2 tambah 8 level 10 dapat deh si malefic paradox dragon jadi ini cukup oke padahal dengan support-support kemarin aja jadi sempet cobain itu tuh jadi kencang banget si deck malefic jadi gampang banget deh buat manggil monster-monster yang attacknya badak-badak tapi emang sih kalo ditandain sama mereka tak jelas kalah ya cuma nanti mungkin bakal ada monster-monster malefic lagi mungkin ada monster baru malefic lainnya yang nanti muncul di Anniversary Legend Collection jadi nanti kita tunggu aja ya nanti juga mungkin bakal ada kartu-kartu lainnya dari Savage Strike atau mungkin juga enggak kali ya kita tunggu aja update-update kartu lainnya dari Konami oke sampai jumpa di video judulnya dan jelah terus tulis Indonesia